Baik, terima kasih. Selamat bertemu kembali, rekan e-feeder semuanya. Saya Endika Gerawan. Pada video kali ini, sebelum kita memulai pelatihan, terlebih dahulu saya akan berbagi tutorial tentang bagaimana caranya untuk menginstall aplikasi Quantum GIS. Nah, pada pertemuan sebelumnya, saya sudah share link untuk di-download. Jadi, rekan e-feeder jika sudah mendownload, silakan buatkan folder tersendiri. Jadi, isinya folder itu ada dua file, yaitu Batas Desa Terbaru Maret 2020 dan aplikasi Quantum GIS. Nah, sebelum kita menginstall aplikasi Quantum GIS-nya, kita terlebih dahulu menge-extract peta yang telah kita download. Caranya adalah dengan mengklik kanan, kemudian cari extract to Batas Desa Terbaru Maret 2020. Nah, bisa juga extract here atau extract file, tapi itu nanti hasilnya berantakan. Jadi, extract yang two file saja, yang ada folder tersendirinya. Tinggal klik. Silakan tunggu prosesnya sampai selesai. Jadi, rekan-rekan bisa memulai extract ini terlebih dahulu, bisa juga nanti setelah menginstall aplikasinya. Tapi, saya contohkan untuk meng-extract dulu file petanya, supaya nanti jadi folder peta. Nah, setelah selesai hasilnya seperti ini, sudah ada tiga bagian di dalam folder tersebut, ada Batas Desa Terbaru. Isinya itu ada peta dalam bentuk SHP dan ada bentuk-bentuk lainnya. Namun, nanti kita akan menggunakan yang bentuk SHP atau save file. Nah, untuk memulai pembuatan suatu peta, memang kita harus memiliki peta dasar atau peta SHP. Dan yang kedua adalah kita harus memiliki aplikasinya. Nah, setelah ada peta dasar dan setelah ada aplikasi, maka kita sudah bisa memulai prosesnya. Nah, setelah kita meng-extract petanya, maka selanjutnya kita akan mencoba untuk menginstall aplikasinya. Nah, rekan-rekan silakan klik dua kali pada aplikasi yang telah di-download sebelumnya. Nah, tampilannya akan seperti ini. Setelah muncul seperti ini, rekan-rekan. Silakan klik next. Ya, kemudian centang di I accept the term in the license agreement. Kemudian next, ya. Lanjutkan saja, ya. Next. Ya, langsung klik install. Dan tunggu prosesnya sampai selesai. Ya, sambil menunggu, ya. Saya informasikan bahwa teman-teman semuanya setelah saya share tutorial ini, saya harapkan kepada peserta pelatihan untuk segera menginstall, ya. Supaya nanti minggu depan pada saat pertemuan itu tidak mengambil waktu lagi. Rekankan, punya waktu beberapa hari untuk menginstallnya secara mandiri. Dan memang, jika memang tidak bisa terinstall, nanti bisa koordinasi atau konsultasi di grup atau nanti pada saat pertemuan di zoom, ya. Ya, ini instalasinya sedang berlangsung, ya. Saya akan cut dulu videonya, nanti setelah selesai baru saya akan sambung lagi. Nah, rekan-rekan setelah terinstall, ya. Silahkan lihat desktop-nya. Di desktop-nya akan ada folder baru, ya. Seperti yang kalian lihat di mana ini, ya. Di situ sudah ada folder cgis 32 3.2 nautinya jadi tampilnya akan seperti Nah, setelah itu silahkan ke folder yang tadi silahkan buka setelah itu silahkan buka folder-nya dan dalam folder itu ada beberapa file seperti ini Nah, untuk file yang kibis desktop 32 nautinya satu boleh di kirim ke shortcut, ya. Kirim ke desktop untuk dicari dan shortcut jadi caranya adalah ke kanan dan send cari send send tool dan desktop create shortcut Nah, setelah di send to create shortcut akan muncul seperti ini ya sudah ada aplikasi di desktop Nah, selanjutnya untuk mengoperasikannya tinggal langsung klik dua kali pada icon quantum jisnya kita coba Nah, rekan-rekan sekalian setelah aplikasinya diklik maka muncul tampilan seperti ini ya ini adalah tampilan dasar dari quantum jis Nah, disini banyak tools yang bisa dipergunakan dan akan dijelaskan pada saat pertemuan namun yang harus dipastikan adalah silakan coba untuk membuka peta yang telah didownload apakah bisa terbuka atau tidak karena kalau tidak bisa terbuka maka tidak bisa dilanjutkan prosesnya silakan klik di pojok atas kiri ya pojok kiri atas ada tulisan disitu open data source ya ada kayak gambar not bertumpuk sebanyak tiga itu diklik maka akan muncul seperti tampilan seperti ini pilih pektor kemudian di titik tiga ini silakan browse petanya kemudian disini pektor database masih kosong kemudian klik browse ya di ujung kanan lalu cari peta yang telah didownload ya misalnya saya simpan di peta arsip ya sesuaikan teman-teman simpan dimana silakan buka yang sudah di extract lalu pilih yang bentuk shp kemudian buka open nah tampilannya seperti ini tinggal klik add lalu tunggu petanya akan muncul ya petanya akan muncul seperti ini nah jika sudah muncul seperti ini itu artinya peta yang sudah didownload itu bisa digunakan dan siap untuk melanjutkan pelatihan jika belum terbuka seperti ini maka rekan-rekan silakan konfirmasi di grup supaya nanti kita akan bantu untuk bagaimana caranya supaya rekan-rekan bisa membuka peta yang sudah didownload karena peta ini yang akan digunakan nanti pada saat pelatihan saya kira itu dulu untuk tutorial kali ini silakan rekan-rekan kerjakan dari meng-extract peta kemudian menginstall aplikasi dan setelah itu mencoba membuka file peta yang sudah didownload sekian terima kasih salam sejahtera buat kita semuanya salam segitiga epidemiologi